Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dasar masing-masing kitab suci yang kita yakini Agama kepercayaan yang kita yakini Kali ini untuk melengkapi selasa kemarin Karena ada gangguan teknis Maka perkenankalah mari kita merenungkan kembali Perjalanan spiritual saudara-saudara kita Yang ditemui oleh Rasulullah Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Kali ini Kita masuk pada Hikmah Supaya Kita tidak sekedar mendengarkan Kisah-kisah terindah anak manusia Yang pernah ditemui oleh Rasulullah Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Tercinta Namun Kita mencoba untuk Menanyakan pada beliau-beliau Yang pernah ditemui oleh Rasulullah Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Apa hikmah Yang dirasakan Paling dirasakan Bagi mereka Kita awali dengan Rasa malu Jadi Baik Bapak Muhammad Adam Bapak Doktor Kiai Haji Ahmad Fatoni Imam Fatoni Maksud kami Kemudian Umi Hajah Norlela Tiga-tiganya Memiliki pengalaman Ada rasa malu Malu kepada siapakah Malu kepada Allah Malu Kepada Rasulullah Dan malu kepada diri sendiri Bapak Adam Bapak Adam menuturkan bahwa Ketika Beberapa kali ditemui oleh Rasulullah Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Beliau sangat malu Mengapa malu Mengapa malu Karena Ketika Mendengarkan Tausiyah Di desa Di kampung-kampung Hingga di perkotaan Di kampung-kampung Senantiasa terngiang Dari Penyampaian para ustad Dan Kiai Bahwa Untuk ditemui oleh Rasulullah Muhammad Salallahu alayhi wa sallam Itu Sangat Sulit Dan Sangat jarang Sekali Sehingga malu Bapak Muhammad Adam Karena Merasa dirinya Orang yang biasa-biasa saja Sedangkan Bapak Kiai Haji Imam Fatoni Yang doktor Sekaligus Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan Insan Cendekia Jombang Malu Karena Merasa diri Tokif Merasa diri Dalam Hal Kehidupan Beragama Biasa-biasa Biasa saja Karena Juga bukan Alumni Atau Jebolan Dari sebuah Pesantren Sehingga Ketika Ditemui oleh Rasulullah Di samping Nangis Kemudian Terperangah Dan Malu 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 Karena Kondisi Masih Seperti yang Dilukiskan Itu Namun Sudah Ditemui oleh Rasulullah Kemudian Umi Umi Aja Ela Yang baru Ditemui Sekali Juga Malu Apa Yang membuat Malu Seorang Umi Tersebut Malu Bahwa Rasanya Yang mustahil Ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Meskipun Masih Dalam Batas Mimpi Nah Malu Ini Oleh Beliau Bertiga Diterjemahkan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Bapak Muhammad Adam Bapak Gihaji Doktor Imam Fatoni MM Dan Umi Hajah Ela Rasa Malunya Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Upaya Untuk Istiqomah Memenuhi Panggilan Allah Di setiap Waktu Solat Berjamaah Di Masjid Yang Terdekat Terdekat Dengan Rumahnya Dan Atau Terdekat Dengan Tempat Kerjanya Dan Atau Terdekat Ketiga Musafir Jadi Tidak mudah Tentu saja Bagi Setiap Orang Untuk Istiqomah Menegakkan Solat Fartu Di Masjid Masjid Allah Kemudian Yang kedua Malu Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Malam Sallam Beliau Bertiga Masing-masing Punya Kegiatan Yang Berbeda Bapak Muhammad Adam Malu Kepada Rasulullah Karena Itu Wujud Rasa Malunya Itu Yakni Adalah Mendapatkan Hikmah Dimampukan Oleh Allah Untuk Semakin Rajin Dan Istiqomah Menegakkan Rangkaian Ibadah Sunnah Solat 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 Sunnah Yang Ada Di Dalam Rawatib Solat Sunnah Tahajud Fitir Solat Sunnah Tuhan Sampai Dengan Solat Mutlak Rasa Malu Dari Seorang Kiai Haji Tentu Sangat Berbeda Ragam Ibadah Di Perbanyak Kemudian Berderma Di Jalan Visabilillah Menjadi Keniscayaan Jadi Semakin Rajin Membina Yayasan Yang Menaungi Calon Calon Penghafal Al-Quran Kemudian Umik Ela Rasa Malunya Ditebus Dengan Upaya Untuk Memperbaus Ibadah Fartu Di Masjid Sekaligus Menegakkan Puasa Sunnah Daud Al-Isara Rasa Malu Yang terakhir Adalah Pada Diri Sendiri Baik Ketiga Tiganya Memiliki Rasa Malu Kepada Diri Sendiri Malu Jika Ada Kesempatan Kesehatan Dianugerahkan Rezeki Dianugerahkan Kemudian Tidak Berupaya Untuk Mensedekahi Dirinya Sedekah Diri Itu Dawahnya Rasulullah Setiap Segala Sesuatu Bahkan Setiap Ruas Tulang Tidaknya Disedekahi Likuli Saya Injaga Segala Sesuatu Itu Ada Jakatnya Dan Jakat Rasa Malu Pada Diri Sendiri Adalah Jika Mampu Berjalan Melewati Masjid Maka Menjadi Malu Beliau Bertiga Itu Jika Ada Waktu Untuk Menenekan Solat Tidak Melakukannya Di Masjid Inilah Hikmah Rasa Malu Yang Dimiliki Oleh Hamba Hamba Allah Setelah Ditemui Oleh Rasulullah Muhammad Salam Sallallahu Alhamdulillah Mudah 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 Kita Yang Belum Ditemui Ditaktirkan Oleh Allah Untuk Ditemui Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Baik Dalam Mimpi Maupun Terjaga Sekaligus Semoga Hikmah Dari Hasil Dialog Yang Kami Lakukan Mampu Kita Pedik Untuk Kita Ejawantahkan Terima Kasih Senantiasa Memperhatikan Dan Memberikan Dukungan Dalam Sekala Bentuknya Dan Tentu Saja Tanpa Anda Channel Indar Wanto Hikmat Ruki Tidak Ada Apa-apanya Allah Memberkahi Kita Semua Bilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senator Geldah No zwei 卵 B Do Cart D сл E Bak Dj Woman D